Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya Jadi di video kali ini, gue mau servis kelima Atau servis 40.000 km mobil gue Suzuki All Me R3 Atau yang bisa dipanggil Nomi Jadi mobil gue ini udah OTW tahun ketiga Per video ini dirilis bulan Maret 2023 Dan kalau berdasarkan waktu, sudah waktunya servis kelima Gue yang video servis keempat, gak sempat gue bikin Nah sekarang di depan gue sudah ada buku servis Nomi R3 Di buku servis di halaman 13 Gue kan di kilometer 40.000 ya Berarti di sini, di kolom nomor 5 nih, kilometer 40.000 Di sini udah ada list-listnya Apa aja yang harus diganti Berhubung mobil gue itu pengendaraan normal, bukan pengendaraan berat Karena kilometernya sendiri baru 18.000an Di sini ada list-listnya yang harus diganti nih Pendingin mesin atau coolant, itu harus diganti Drive belt, cuma diperiksa doang Oli mesin dan gasket drain plug Ganti setiap 10.000 km atau 6 bulan Lalu filter oli, itu diganti Celah valve, itu cuma di cek doang Timing belt jika dilengkapi, di kilometer 40.000 di cek Mur dan baut itu cuma diperiksa Dudukan mesin, engine mounting itu tidak diperiksa Karena di kilometer 30.000 atau kilometer sebelumnya sudah diperiksa Busi itu diganti Ignition timing itu gak diperiksa Filter udara diganti, cuma karena gue udah pake ferrox Berarti gue cuma minta dibersihkan aja Filter bahan bakar gak diperiksa Saluran bahan bakar itu diperiksa Uji emisi gak diperiksa Karena di kilometer 30 udah Valve PCV gak diperiksa Emisi gas bong diperiksa Dispad dan trauma and shoes Pedal, selam dan pipa rem itu diperiksa Kabel dan tuas rem parkir itu diperiksa Minyak rem itu diganti Pedal popling periksa, roda periksa Ben, drive shaft, sistem suspensi, sistem gemudi Oli transmisi manual itu diganti Karena gue yang metik berarti juga Oli transmisi otomatis atau ATF ATF itu automatic transmission fluid Itu diganti Pintu, axle, dan kunci itu diperiksa Power steering periksa Instrument panel dan kulestrikan bodi diperiksa Karat wiper periksa Fungsi AC, elemen filter AC Itu diganti Berarti cukup banyak ya Yang harus diperiksa dan harus diganti Dan seperti biasa Gue kalau servis Itu selalu di Sejahtera Bonaterada Pulau Gadung Video ini nanti gue sambung Ketika gue sudah sampai di SBT Pulau Gadung Oke, gue baru sudah sampai di SBT Pulau Gadung Ini mobil gue Udah mau siap-siap masuk antrian Jadi gue dari Bogor itu Jam sengah 7 Atau jam 7 Dan sekarang itu jam 8 Ada Suzuki Escudo XL7 Ini yang kalau nggak salah 3500 cc kalau nggak salah By the way Untuk list-listnya Ada di sini nih Untuk keadaan adalah Ganti oli seluruh plus filter Engine tone up Service ramp plus kuras Kurasa radiator Cell air washer Kebersihkan throttle body Nossle plus dan carbon cleaner Ini untuk bersihkan throttle body Nossle plus dan carbon cleaner Ini gue Tambahan ya Terus sporing balancing rotasi Karena ini Pasti gue kalau misalkan Mau share pesendaraan Pasti gue selalu Sporing balancing dan rotasi Terus ini gue ada Retel di kursi tengah kanan Dan perawatan AC ringan Untuk pengerjaan Kurang lebih Katanya bisa 3-4 jam Berarti kayaknya Beres gue antara Jam 1 Atau nggak jam 2an sih Oke, nanti videonya gue sambung Begitu mobil gue sudah beres Jadi mobil gue baru aja Beres pengerjaan semuanya Harusnya tuh beres Jam 11an Atau jam 11 kurang Cuman Gue ada satu part Yang gue minta untuk diganti Yaitu Sorry, bukan diganti Dicopot Yaitu gue mencopot Seal plate Kenapa dicopot? Ini yang kiri nih Tuh Panjang Marat kiri Tuh Karat ini Kena ini Sampai ujung Yang bunyi karena Tacing Antara Pintu Ini bekasnya tuh Mudah mulai karatan Tuh Sama Dorsal guard Sama ini nih Tuh Lebih gitulah Ini juga malah jadi ada barat-barat gitu kan Akhirnya gue memutuskan untuk Copot seal plate-nya Salah satu sampelnya Seal plate yang berkarat Tuh Seal plate-nya jadi berkarat gini Oke sekarang kita bahas dari biayanya ya Disini ada keluhannya ganti oli, seluruh filter Engine tune up, service ram, kuras radiator, style air washer, bersihkan torto body, nozzle flush, dan carbon clean Spurring balancing rotasi Jadi yang masih gratis itu adalah Selain 4 ini guys Selain 4 ini itu masih gratis Paket spurring balancing Rp310.000 Perawatan AC double blower Rp352.500 Cleaning engine carbon clean Itu Rp200 Nozzle flush Rp177.500 Totalnya Rp1.040.000 Lalu gue ada potongan jasa Sebesar Rp156.000 Totalnya setelah ada PPN 11% Menjadi Rp981.240 Buat teman-teman semua Jika teman-teman pengen servis kendaraan kalian Apalagi bentar lagi mau mudikan ya Suzuki juga mengeluarkan paket servis mudik Terutama Suzuki Sejahtera Buana Trada Group Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Andai teman-teman ... Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya spaces selamat menikmati selamat menikmati